Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat ekspedisi Nah kita sudah sampai ke lokasi Bukit Kelangon Kita akan mengeksplore Bukit Kelangon ya Kita sudah sampai disini tadi Sudah mulai ramai pengunjung Nah ini tampak disini juga parkir Dan teman-teman wisatawan yang lain juga sudah mulai menikmati keindahan Bukit Kelangon Ikuti terus keseruan ekspedisi kali ini Men-survey lokasi Bukit Kelangon Yang biasanya itu asik buat camping atau kegiatan alam lainnya Ya sahabat ekspedisi Kita sudah berada di Bukit Kelangon Nah itu tampak disini Ini biasanya tempat camping atau kemah Biasanya kita kadang berkemah disitu Nah ini sayang sekali Gunung Merabinya tidak kelihatan Biasanya kalau Bagus itu kelihatan disini Nah disini itu Disitu Biasanya tempat selfie Itu ada jembatan itu di atas itu Itu nanti di atas sana itu Kelihatan Gunung Merabi Tapi karena ini kabut Mendung jadinya Tidak kelihatan Nah ini Jadi sudah mulai buka ya disini Bukit Kelangon Nah disitu juga Ada warung-warung Nah ini Anak-anak juga senang pada Bermain disini Nah ini kita tengok Suasana sekitar Nah ini Warung-warung juga sudah mulai buka Disana juga Parkir dan Warung-warung yang lain juga buka Yang di bawah Ini suasana disini Sudah Bagus Jadi suasana sekitar Disini juga ada tempat Untuk gadu pandang Atau sekedar menikmati Pemandangan Wow Indah sekali Pokoknya ikuti terus Review Kita kali ini Di Bukit Kelangon Disini ada Sebuah Tangga Yang terbuat dari Bambu Nah itu tempat Melihat pemandangan Wow Cerah sekali Kelihatan cantik Pemandangannya Disini Saya bersama Keluarga Segedar mencari Udara segar Nah disitu Fasilitas juga ada Masjid Itu CCTV Pantau Gunung Merapi Itu Keluarga Padua Baru Berjenggrama Kita coba Lihat Pemandangan Dari sisi Jembatan Jembatan Pemandangan Disini juga Lumayan Bagus Pemandangan Disini Lumayan Bagus Asri Wow Pemandangannya Indah Ya Sahabat ekspedisi Kita coba Untuk Melihat Lokasi Yang Yang Biasanya Digunakan Untuk Camping Nah Biasanya Untuk Camping Mendidikan Tenda Itu Banyak Tempat Disini Luas Sekali Nanti Bakalan Muat Banyak Itu Perhatikan Wow Sudah Mulai Ramai Kita Lihat Lokasi Biasanya Buat Kemah Atau Camping Nah Disini Ada Gardu Pandang Untuk Memantau Aktivitas Gunung Berapi Sayangnya Mau Naik Itu Digembok Tidak Bisa Nah Ini Lokasi Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Kemah Atau Camping Luas Bukan Nah Disini Bisa Disitu Juga Bisa Kalau Hujan Atau Kira Deras Disini Juga Ada Tempat Teduh Yang Disediakan Untuk Berteduh Di bawah Juga Ada Shelter Ada Gardu Pandang Dan Juga Ada Joglu Itu Tampak Muda Mudi Yang Sedang Asik Juga Nah Itu Disini Biasanya Tempat Untuk Mendirikan Tenda Kita Tengok Lokasinya Yang Biasanya Nah Ini Disini Juga Disini Biasanya Tempat Untuk Camping Wow Coba Kita Lihat Lokasi Nah Disini Juga Biasanya Tempat Camping Sampai Atas Sana Itu Lokasi Biasanya Buat Kita Kemah Nah Perhatikan Ini Tugadu Pandang Yang Tadi Kita Lihat Suasana Sekitar Dari Atas Sini Yakni Biasa Yang Buat Kemah Nah Ini Lapangan Yang Biasanya Digunakan Untuk Buat Tenda Atau Camping Luas Sekali Disini Muat Ratusan Lebih Rekomendasi Sekali Buat Camping Nah Disini Sahabat Ekspedisi Bila Kita Ingin Camping Atau Berkema Ikut Terus Keseruan Kita Dalam Ekspedisi Kali Ini Review Bukit Kelangon Ekspedisi Alam Terbuka Ekspedisi Belum Berakhir Terbuka Terbuka